Pemirsa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima apresiasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham. Penerimaan apresiasi tersebut berlangsung di Hotel Bidakara, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan pada Senin 21 November. Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Marullah Matali, hadir mewakili Pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Ia pun mengatakan bahwa apresiasi tersebut dapat memicu berbagai elemen untuk bersinergi dalam memanfaatkan sistem kekayaan intelektual. Hal itu dimaksudkan agar semakin memicu pertumbuhan kreativitas inovasi serta menumbuhkan bankan ekonomi nasional. Kemudian Marullah mengaku bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memfasilitasi pendaftaran hak merek untuk 1.500 usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Marullah berharap adanya acara tersebut dapat semakin menguatkan peran dan komitmen pemda beserta elemen di daerahnya. Hal tersebut untuk mewujudkan ekosistem kekayaan intelektual. Selain itu, kata Marullah juga untuk mendukung terwujudnya pemulihan dan ketahanan ekonomi. Ia menjelaskan pendapatan tersebut mendorong perekonomian dunia pasca pandemi COVID-19. Di akhir sambutannya, ia berharap apresiasi tersebut dapat menjadi motivasi bagi para kepala daerah untuk terus menghasilkan berbagai karya yang memiliki kekayaan intelektual. Diketahui acara tersebut juga dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Hamonangan Lauli, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, dan beberapa kepala daerah di Indonesia berserta jajarannya. Demikian informasi kali ini, nantikan perkembangan informasi lainnya hanya di Warta Kota Lain.